Pertanyaannya, ini kan raja ekonomi dunia ya, nah apakah krisisnya akan berdampak ke Indonesia? Pagi ini kita akan bahas bersama Kepala Ekonomi Bang Bermata, Joshua Pardede. Mas Joshua, halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Kalis. Oke, ini kalau bicara Amerika Serikat sebagai raja ekonomi, sekarang katanya nggak bisa bayar utang. Tapi kondisinya, meskipun krisis terjadi beberapa kali, Amerika nggak pernah nggak bisa bayar utang. Semuanya selalu bisa dibayar. Bagaimana dengan kali ini, Mas? Ya, jadi memang kalau kita lihat permasalahan ini kan terjadi sudah beberapa kali. Terakhir mungkin sebelum pandemi ya, 2019, pada saat terjadi deadlock juga di Parlemen, antara Kongres, Republikan dengan Demokrat, ini juga terjadi dua sisi, di mana satu sisi di Republikan menginginkan adanya pemotongan belanja ataupun anggaran, tapi di sisi lainnya, dari sisi Demokratnya cenderung tetap kekeh untuk mempertahankan belanja yang dianggarkan oleh pemerintahan saat itu. Dan sebenarnya kalau kita lihat, terakhir 2019 terjadi, sebelum terjadi adanya resiko default ataupun gagal bayar, itu biasanya akan terjadi namanya government shutdown. Jadi karena tadi tidak ada cash, jadi pembayaran untuk aktivitas kegiatan rutin, belanja rutin dari pemerintah, ini jadi terganggu sehingga tidak ada aktivitas pemerintahan ya, terjadinya government shutdown. Tapi kalau kita melihat dalam sejarahnya, sekalipun tadi terjadi beberapa kali government shutdown dan juga tadi ada resiko default ataupun gagal bayar yang meningkat, namun pada akhirnya, ujung-ujungnya biasanya pemerintah Amerika Sikat akan mendapatkan restu dari Kongresnya ataupun DPR-nya untuk kembali lagi menaikkan platform dari utangnya. Jadi memang tinggal momentum ataupun tinggal timingnya apakah akan disetujui setelah adanya government shutdown atau sebelum adanya government shutdown. Tapi tentunya kita melihat bahwa sekalipun resiko ini cenderung meningkat, tapi pada umumnya kita melihat dalam beberapa tahun terakhir ini dampaknya kepada resiko di ekonomi kita sendiri, ekonomi Indonesia sebenarnya relatif marginal atau terbatas. Karena kondisinya kita lihat bahwa ekonomi kita relatif solid, tingkat utang kita pun juga tadi sampaikan oleh Mariri juga porsi utang kita sangat cukup rendah ya, di bawah 40% rasio terhadap PDB sehingga dampak transmisinya kepada ekonomi kita relatif terbatas. Kalau secara makro mungkin terbatas, harapannya tentu itu Mas Joshua, kalau ke pasar modal dan rupiah yang biasanya ini secara jangka pendek ada aja gitu pengaruhnya. Ini ada nggak sih untuk kejadian kayak gini, pilihannya opsinya nanti ketika shutdown atau tidak, akankah pasar modal dan rupiah terpengaruh? Ya kalau kita lihat tadi di 2019 terakhir, ya itu pada saat government shutdown di US, kondisinya justru malah berbalik ya. Rupiah cenderung menguat dan juga yield obligasi pemerintah Indonesia, soon kita pun juga cenderung turun. Jadi kita melihat bahwa, karena tadi bahwa pelaku pasar ataupun investor sudah memperkirakan sebelumnya bahwa akan ada solusi pada akhirnya gitu. Jadi sehingga tidak terjadi kepanikan yang berarti. Nah ini kalau sekalipun nanti pada akhirnya Kongres pun juga menyutuji adanya kenaikan dari pelakon utang dari pemerintah Amerika Sika, tentunya perlu ada beberapa antisipasi ya, karena tentunya pada saat terjadinya government shutdown tentunya pasti ada temporer, ya sangat temporer, dampaknya kepada risiko sentimen di pasar keuangan negara berkembang dan juga padahalnya akan berdampak kepada mata uang di negara-negara berkembang. Nah dan di samping itu juga kita melihat bahwa ini menekati, menjelang ya keputusan arpat FMC nanti malam pun juga terdapat kecenderungan ya pasar saham Amerika Serikat tadi malam juga terkoreksi sehingga yield dari US Treasury pun juga cenderung turun ya. Berarti ini ada indikasi bahwa kecenderungannya memang sentimennya berubah menjadi risk off ya. Sehingga ini yang harus kita antisipasi nanti pada saat mendekati tadi deadline dari jatuh utang tempo jatuh utangnya pemerintah US ini tentunya akan bisa berdampak kepada temporer, kepada pasar keuangan kita termasuk rupiah dan juga pasar obligasi. Namun dampaknya kepada jangka menengah panjang saya pikir tetap faktor fundamental yang akan menentukan sekali lagi. Oke, tapi ini mungkin harus jadi pembelajaran atau mungkin catatan. Ada nggak sih Mas yang bisa dilihat Indonesia begitu? Karena sebenarnya Indonesia kan sudah sepakat dengan beberapa negara atau lima negara kita hitung dedolarisasi, melepaskan ketergantungan dari dolar. Nah ini adakah catatan untuk Indonesia kalau kita sangkutkan dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat? Ya saya pikir sebelum masuk ke dedolarisasi kita juga melihat misalkan dari si porsi utang pemerintah Indonesia ini porsinya untuk yang dalam dolar sendiri ataupun dalam falas itu relatif terbatas ya sekitar 20% porsinya ya. Jadi sebagian besar adalah penerbitan obligasi dari dalam denominasi rupiah. Dan juga kalau kita lihat ditambah lagi dengan upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan dolar ya. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Bank Indonesia juga sudah melakukan kerjasama, local currency settlement, transaction dengan beberapa bank sentral. Dan baru-baru ini saja juga nanti akan dengan Bank of Korea gitu. Jadi makanya kita melihat bahwa ada indikasi bahwa negara-negara di dunia, termasuk juga negara-negara di BRICS juga ini akan menyepakati untuk menggunakan satu mata uang tertentu. Sehingga memang kita melihat bahwa didualisasi ini pun juga dengan sendirinya salah satu langkah untuk mengurangi ataupun memitigasi risiko kalau terjadi risk of sentiment di pasar uang global yang terjadi misalkan salah satunya disebabkan oleh gagal bayar dari utang pemerintah Amerika Sikat. Oke, ini catatan tentunya harapannya tidak terjadi gonjang-ganjangnya begitu besar dari Amerika dan berdampak ke ekonomi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Mas Joshua, terima kasih sudah berbagi informasi pagi ini di Kompas Business. Sehat selalu, Mas.